saya lanjutkan pembahasan kita tadi ya Oke jadi materialnya sudah didefinisikan saya gunakan baca st37 selanjutnya kita perlu tahu profilnya ya penampangnya gimana Oke jadi disini langkahnya ini agak sedikit beda berbeda dan sama yang disana kemarin ya masuk ke define section properties kemudian frame sections kemudian Anda akan melihat hal yang berbeda ketika masuk ke ad-new property ya ad-new property sejauh ini ada steel Oke steel kemudian misalnya saya tadi pakai itu ya pakai W399 ada masuk ke iya berarti bentuknya i i atau white flange maka emm yang ada hanyalah Hai dimensi ya parameter dimensi parameter dimensi yang bisa dihasil secara bebas ya lah kita tidak bisa gunakan ini untuk profil yang sudah ada di tabel ya jadi tidak bisa karena apa karena akan sulit jika kita ambil data-data ini ya ambil data-data ini jadi seperti lebarnya berapa thicknessnya berapa tebalnya kemudian corner radius ini tidak praktis jika kita lihat tabel kemudian input data tersebut ke sini ya toh meskipun ketika nanti bisa diinput dengan benar hasilnya juga akan sama saja ya jadi profil yang W399 itu nanti bisa saja kita buat disini namun kita tidak pakai itu karena disini sejatinya ada fasilitas tabel profil ya namun tempatnya tidak disini oke jadi cancel aja kemudian masuk ke import newproperty ya import newproperty untuk mencari tabel baca di sub sama kita masih gunakan frame section newproperty tipe still kemudian e-whiteflange namun disini anda akan dibawa ke file hasil installannya sub jadi ketika nanti bisa menginstall sub dengan benar nanti pasti ada file seperti ini di folder terinstall ya ini adalah file-file bentuk profil kita lihat ada Chinese ada Euro kemudian ada indian ini adalah macam-macam tabel profil dari berbagai negara lah eh saya akan pakai ini ya AISC Pro jadi inilah tabel yang mirip sekali dengan tabel baca kita jadi tidak hanya ukuran kemudian satuannya juga mirip sebagian besar profil yang ada di tabel kita ada di sana ya jadi saya sarankan untuk milih ini AISC Pro kemudian Open ah anda akan di sajikan banyak sekali jenis profil cari punya kita tadi ingat 3099 tingginya 30 dan berat per meternya 99 pounds per feet ya cari 30 30 99 ini dia ya 30 99 jangan lupa materialnya ganti ya materialnya ganti ke baca ST37 untuk memberikan parameter yang sudah kita definisikan tadi ya kemudian oke kemudian lah ini dia ya ketentuan jaraknya sudah credit dengan sendirinya karena itu tadi adalah tabel oke kemudian oke kemudian oke juga dan kita bisa sign ya jangan lupa untuk blog seperti itu kemudian sign frame frame sections kemudian W3099 oke oke ya sudah kemudian tentukan bebannya ya tentukan bebannya masuk ke define loop pattern beban uji namanya dia beban uji tipenya live saja jadi ini perumpamaan self-back multiplier nya nul add new load pattern jadi hati-hati sekali lagi hati-hati sama self-back multiplier ya faktor pengali berat sendiri jika anda tidak menghendaki start menghitung berat sendiri secara otomatis edit yang menjadi nul dan oke define load combination jadi ini penting juga karena pada desain nanti anda akan ditanyai pakai kombinasi apa ya gitu ya kombinasi pun seharusnya ada di sini ya ada di SNI baca yang ini kombinasi pembebanan namun memang kita tidak pakai ini terlebih dahulu jadi pakai aja faktor pengalinya satu add new combo add new combo sebelah dia kombinasi satu dead skill factor satu add kemudian oke add new combo lagi kombinasi dua biarkan namanya seperti itu tidak masalah namun kali ini beban uji skill factor nya satu ya kemudian add oke kalau sudah oke saja sekarang saatnya kasih beban merata ya beban merata sebesar 10 kN per meter dan angkaplah itu beban uji ya jadi dead load nya kosongin aja plot batangnya masuk ke sign frame load distributed 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 jangan lupa ganti menjadi beban uji ya jangan di dead load karena di dead load nanti akan ditambahkan sama soal weight multiplier beratnya beban adalah 10 ketika beban merata ya ketika beban merata di semua bentang nulkan saja semua parameter beban di trabesioda loads ya ini akan jauh lebih efektif oke sudah keluar beban nya selanjutnya di analisis analyze set analysis option dulu jadi batasi dia menjadi analisis portal 2 dimensi dengan klik kesini kemudian oke analyze dan analysis seperti biasa modal load jangan di analisis dulu karena modal load yang sudah saya bilangkan ini untuk biasanya untuk beban berketar ya itu adalah analisis modal kemudian run now namai file nya shift jika sukses biasanya akan terjadi bidang rendutan terlebih dahulu seperti ini ya oke kembalikan ke undangan format shift supaya kita bisa melihatnya dengan tapi kemudian kemudian tampilkan bidang moment nya ya masuk ke sini icon ini frame cable tendance kombinasinya 2 ya bidang moment 33 subvaluation diagram ya Anda akan lihat bidang moment nya akan terjadi sebesar 12500 ini kilo Newton meter seperti biasa setelah ini berarti ada tahap tahap desain ya ada tahap desain yang akan saya bahas di chapter berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati